Assalamualaikum sahabat Mayora Media Apa kabarnya kalian semua Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri rumah yang ada harta karun di dalamnya Dimana terdapat banyak emas batangan zaman dahulu yang terpendam di dalam rumah itu Lantas apa saja kah ciri-cirinya Seperti biasa sebelum lanjut ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu dan menyalakan notifikasi Agar segala informasi yang kami sajikan bisa anda nikmati dengan cepat Terima kasih Di dunia ini terdapat dua jenis harta karun berdasarkan eksistensinya Yakni harta karun fisik dan harta karun non fisik atau gaib Harta karun fisik adalah harta benda berharga yang berwujud nyata dan ada fisiknya Serta tidak bertabirkan misteri kekuatan gaib Harta karun jenis ini biasanya mudah ditemukan oleh siapapun yang sedang beruntung Namun yang akan kita bahas kali ini adalah harta karun yang bersifat non fisik atau gaib Harta karun gaib sejatinya ada secara fisik Tetapi benda tersebut terhijab oleh selimut gaib Sehingga menjadi tidak tampak jika dilihat dengan mata telanjang Penyimpan harta karun gaib biasanya dahulu dimiliki oleh orang sakti Atau orang yang memiliki kekuatan supranatural tinggi Benda tersebut bisa juga merupakan harta yang sudah sekian lama diabaikan Dan tidak dijamah manusia sehingga diambil alih oleh makhluk halus Harta karun gaib ini selain tidak bisa dilihat dengan mata lahir Tetapi juga tidak bisa disentuh secara fisik Sebelum dilakukan suatu upaya untuk membuka hijab kekuatan gaib yang menyelimutinya Hanya orang yang menjadi pilihan sajalah yang bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri Wujud harta karun gaib sangat beragam bentuknya Ada yang berupa emas batangan zaman dahulu Uang koin emas ratu Wilhelmina Ataupun perhiasan maupun perabotan rumah tangga yang terbuat dari emas Ada yang masih utuh dan ada pula yang sudah hancur Dan soal jumlahnya juga sangatlah bervariasi Letak harta karun gaib ini biasanya terkubur di bawah permukaan tanah Bisa di dalam rumah, di dasar sungai, ataupun di tempat-tempat keramat lainnya Harta karun gaib yang berada di dalam rumah adalah sangat menarik untuk kita bahas Karena tidak banyak yang tahu dan paham bahwa selama ini mereka tidur di atas tumpukan emas batangan dan perhiasan Harta karun gaib yang terpendam di dalam suatu rumah akan bisa dirasakan energinya oleh orang yang memang punya kepekaan tersendiri Energi yang dipancarkan harta karun gaib tersebut tidak lain adalah energi dari sang penunggu gaib Ataupun bangsa jin yang bertugas menjaga harta tersebut Biasanya mereka adalah golongan jin tua dan sakti Yang kebanyakan juga memiliki hubungan langsung dengan para leluhur nusantara Berikut ciri-ciri rumah yang ada harta karunnya 1. Adanya penampakan orbs Orbs atau yang sering disebut sebagai bola arwah adalah sebuah peristiwa energi astran yang terakumulasi Kemudian menampakkan dirinya sebagai bola kecil yang melayang-layang dan bercahaya Orbs ini akan muncul pada waktu-waktu malam tertentu Dan lokasi kemunculannya ada di sekitar tempat yang dipercaya terdapat harta karun gaib itu Ada berbagai macam warna orbs Dimana setiap warna orbs dapat menggambarkan watak si penunggu harta karun gaib di dalam rumah tersebut Ada satu cara paling mudah untuk menyaksikan penampakan orbs ini Yaitu dengan mengambil gambar pada setiap sudut rumah Anda dengan menggunakan kamera ponsel 2. Terdapat serangga yang hinggap di tempat tertentu Serangga yang dimaksud disini adalah yang biasanya berwujud aneh dan jarang kita jumpai di sekitar Serangga itu seringkali datang kemudian hinggap dan betah berlama-lama di tempat tertentu Di dalam rumah yang ada harta karunnya Serangga tersebut datang dan hinggap karena tertarik oleh energi dari pagar gaib Dimana energi itu berasal dari jin penjaga harta karun yang ada di rumah tersebut Selain untuk menyembunyikan harta karun gaib dari pandangan mata normal Pagar gaib tersebut juga berfungsi untuk melindungi benda tersebut Agar tidak dicuri oleh malu gaib atau kekuatan gaib yang lain 3. Perilaku aneh dari hewan peliharaan Apabila Anda memiliki hewan peliharaan seperti kucing, anjing, ayam, ataupun burung perkutut Maka mereka akan menunjukkan perilaku yang tidak biasanya pada waktu-waktu malam tertentu Binatang tersebut akan lari ketakutan apabila berada di tempat yang dipercaya menyimpan harta gaib Mereka sangat sensitif terhadap kehadiran energi gaib yang ada di dalam rumah tersebut 4. Penghuni rumah mengalami mimpi aneh Mimpi aneh disini dibagi menjadi dua golongan Yaitu yang bersifat baik dan yang bersifat negatif Apabila energi dari penghuni rumah cocok dengan energi jin penunggu harta karun gaib Maka yang biasanya terjadi adalah sering mimpi didatangi oleh orang yang tidak dikenal Tidak ada sesuatu yang berarti di dalam mimpi tersebut Hanya saja anehnya adalah setiap kali bermimpi ketemu dengan orang asing Maka penghuni rumah akan terus memimpikan orang asing yang sama dengan busana yang sama juga Namun jika jin penjaga harta karun tersebut merasa tidak cocok dengan sang penghuni rumah Maka yang terjadi adalah ia akan diteror melalui mimpi Jika seperti itu biasanya jin penunggu harta karun gaib tersebut mencium Adanya aura ketamakan dari sang penghuni rumah Sehingga dihadirkan teror lewat mimpi Agar orang tersebut tidak betah dan pindah dari rumah itu Selain teror lewat mimpi bisa juga melalui penampakan seram Bahkan bisa juga melalui serangan-serangan fisik Seperti terdapat bekas lebam atau cakaran yang tidak jelas dari mana asalnya 5. Sering Muncul Aroma Mistis Bunga Tertentu Kami sudah menjelaskan di awal bahwa harta karun gaib ini dijaga oleh sosok jin tua dan sakti Dimana kebanyakan dari mereka membawa aroma mistis bunga tertentu Seperti melati, kantil, dan lain-lain Aroma-aroma seperti ini biasanya akan kuat tercium pada malam-malam tertentu Yang dimana aroma tersebut berasal dari aktivitas-aktivitas dari penunggu harta karun gaib tersebut Terima kasih sudah menonton sampai selesai Sampai jumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh